Ini gak boleh dibotong. Ini ada di website kapit. Gak ditunjukin itu. Pekin tujukin. Calon wakil presiden, Cawapres, Koalisi Indonesia Maju, Kim, Gibran Raka Bumingraka menjawab tudingan ijazah palsu yang belakangan ini ramai ditujukan padanya. Di depan awak media, Gibran pun memperlihatkan ijazah miliknya yang tertera bahwa dirinya lulusan dua institusi pendidikan yang berbeda. Yakni dari Management Development Institute of Singapore, MDIS, dan University of Bradford, Inggris. Diketahui, dari University of Bradford ini Gibran mendapatkan gelar Bachelor of Science. Ijazah Gibran tersebut ditandatangani pada tanggal 13 November 2010 silam. Dalam ijazah yang dipamarkan Gibran berisi tulisan berikut. University of Bradford It is hereby certified that Gibran Raka Bumingraka having completed the appropriate course of study was at a congregation held to be admitted to the degree of Bachelor of Science. With section class honor section division in marketing. Gibran mengatakan, dibawanya ijazahnya di hadapan media untuk menyelesaikan tudingan ijazah palsu yang ditujukan kepadanya. Ijazahnya itu sebelumnya juga telah diunggah di laman KPU guna pendaftaran sebagai Cawapres di Pilpres 2024. Ini saya bawa. Lagi pula sudah saya upload di KPU. Biar cepat selesai, kata Gibran. Perlu diketahui ijazah Gibran dari University of Bradford ini telah dilaporkan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendik Budristek, RI. Selain itu, ijazah Gibran juga telah memiliki surat keputusan SK dari Kemendik Budristek, RI. Sebelumnya, tudingan ijazah palsu Gibran ini berasal dari Dr. Tifa, yang bernama lengkap Tifa Uziatyasuma. Tudingan ijazah palsu ini Dr. Tifa ungkapkan kepada Gibran melalui media sosial X. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.